Kita lihat bagaimana perkembangan rumah hijauku Yuk kita cek dalamnya Ini pohon-pohon cabenya Cabenya besar ya Kayaknya sih ini cabenya besar Cuman gak tau deh ini pedes atau enggak Udah membesar Oh my god Afrika Bertumbuh lagi bayinya Ada yang besar Ini paprika yang warna apa ya Ini daunnya agak muda Yang ini mati paprikanya Kayaknya dia hidup lagi ya Semoga ya Nah ini tumbuh Satu, dua, tiga, empat Ini sebentar lagi Akan dewasa Nah ini bawang merahku Bawang merah disini tuh ini ya Lonjong-lonjong Kalau punya Asia Tenggara Tenggara kan bulat-bulat ya Nah ini yang aku tubuh-tugu mau kasih lihat ke kalian Nah tomat Ini dia tanaman tomatku Wow Merah Nah aku mau petik yang satu Yang satu itu ya Karena dia sendirian merah Ini dia berat Ini dia berat Ini tomat Tenggara Tenggara Ini dia berat Yang ini aku mau kasih lihat kalian Dimana Rasanya Tenggara Tenggara aku mau kasih lihat dulu Nah ini Pohon-pohonnya Tomato Mini Tomat mini Tomat gemas Tomat cutie Tomat cutie Tomat lucu Tomat menggemaskan Ini aku gak tau ya Soal waktu itu aku beli Tanaman tomatnya Ada Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ini semuanya gak sama Tanaman tomatnya ya Tapi aku ngeliatnya tuh sama Cuman kata dia Ini ada yang beda Dibeli kemarin jenisnya Ini sama ya nih Wah Ini herps 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 Dan salad Dia bertumbuh seperti biasa ya Membesar 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 Pasri ini buat Nanti aku pake dia buat masak Nah ini Dan kalian harus tau Ini adalah Salat Butter Butter Bahasa Indonesia Mentega ya Salat mentega ini Kalau disini bilangnya Sawat ke Maswo ya Ini bagus untuk Perkembangan Pohon tomat Dia tumbuh Di sekitaran Pohon tomat Bagus untuk Perkembangan Pohon tomat Pohon tomat yang satu ini Tumbuh sangat Gimana ya Ini satu ini Dia yang paling subur Paling gede Pohon yang ini Aku kasih liat ya Tuh Paling gede dia Pohonnya tuh Sampai menjulang-julang Keluar Nah Buahnya juga banyak Cuman ini aku Belum tau ya dia Buahnya merah Bulet Atau merah Lonjong Yang ini Sekarang kita petik dulu Yang satu Aku petik kamu ya Cantik Sorry cantik Maafkan diriku Aku mau kasih liat Teman-teman Online Nah Oh my god Lucu banget So cute Nih Kayak gini Ini dia ada yang Kecil Kecil Udah merah Begini Terus dia ada juga Yang agak gedean Kayak gini Udah merah juga Jadi aku petik ini ya Karena dia sendirian Aku coba ya Kayak apa sih Rasanya Nah aku coba ini Rasanya gimana ya Ini tuh diliat dari Mata telanjang Merahnya lumayan Kalau di kamera Terlihat orange ya Agak orange Aku coba ya Smasnego Artinya Selamat makan Kalau di Polandia Atau Silahkan mencicipi Atau Eh enggak Enggak Selamat makan Atau Selamat menikmati Kayak gitu Oh enggak tahu ya Ini tomat apa Ini benar-benar tomat Manis banget Manis banget Enak 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 banget Sumpah Enak banget Enak banget Next year Tahun depan Aku bilang Kayaknya ini aja Yang dibeli Takutnya Yang tomat Yang ini nih Yang Ada yang Beda jenis Enggak tahu Ada berapa Pohon ya Takutnya rasanya Enggak kayak gini Ini manis banget Tomatnya Aku kemarin Ke supermarket Beli tomat Bentuknya sama Kayak gini Tapi aku rasain Enggak manis Enak Segar Ada asemnya Aku juga suka Cuman Kayak gini Rasanya Aku enggak tahu Ini tomat jenis apa Dia tuh rasanya Manis Kayak buah Ini Hmm Sekian Video Apa Update Pohon Apa Rumah tanamku Next Kalau Udah pada Merah-merah Tomatnya panen Aku videoin lagi Aku kasih tahu Kasih unjuk kalian lagi Jangan lupa Di Subscribe Di Like Comment Di Share Subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Dovizinya Artinya Dadah Aku mau kasih Lihat ke kalian Kondisi Di pedesaan Tempat aku tinggal Atau kota kecil Nah ini Pohon jagung Pohon-pohon jagung Sudah mulai Ditanam Sejak Pertengahan Bulan Juni lalu Yang disana Ada pohon gandum Lihat Yang coklat muda Disana Yang disana Ada pohon gandum Ini aku Akan menuju Supermarket Yang agak besar Di kota kecil ini Sekitar 30 menit Berkendara sepeda Ini dia Ada Peternakan Kambing Disini Tinggal di Desa Kota kecil Bisa disebut Desa Emang Di luar negeri Kalau rumah Gede Biasanya ada Di desa Di kota Juga ada Cuma di desa Rumahnya Satu rumah Jaraknya jauh Ke rumah yang lain Kalau itu Baru aku Sebutnya Pedesaan Soalnya Masih jarang Nah disini Ada Lambang Salib Umat katolik Di negara Polandia Kita bakal Mudah sekali Menemukan banyak Tanda-tanda Salib Di negara Polandia Karena negara Polandia itu Mayoritas Katolik Roma Sama seperti Indonesia Indonesia itu kan Kental juga Peragamaannya Cuma bedanya Kalau di Indonesia Kita ada Lima Lima atau Enam sih Kita pokoknya Kita ada Lima agama Di Indonesia Kita juga Negara beragama Sama juga Di Polandia ini Adalah negara Eropa Yang termasuk Negara yang Agamanya Kental Sehingga Di Polandia ini Juga Masih Tidak dilegalkan Hal-hal yang Sudah banyak Dilegalkan Di negara Beda Di negara lainnya Eh Burung itu Burung itu terbang Dari benua Afrika Beribu-ribu Kilometer Ke Polandia Atau ke negara Eropa lainnya Di musim panas Untuk bertelur Beranak-pinak Nanti dia Menjelang musim Gugur Dia akan kembali lagi Ke Afrika Nah dia udah terbang Jauh Oke Ikuti perjalanan Marta Ke supermarket Nanti Baru Setelah pulang Ke rumah Aku kasih tau Tandaman aku Perkembangannya Gimana ya Oke Seperti inilah Pedesaan Say Seperti ini Pedesaan Rumahnya Rumahnya Berjarak Sedikit Lumayan jauh Dari rumah lainnya Cuman ini Masih agak dekat Biasanya itu Jauh-jauh Banget Ini masih Ada Agak dekat Enaknya Di desa Lalu Lalu Lintas Transportasi Jarang Jadi Polisi udara Polisi udara Juga bagus Kalau tinggal Di pedesaan Segar Sehat Walafia Tinggal Di daerah Yang banyak Tanam-tanamannya Oke Aku lanjut Perjalanan Ini aku Tanjakan Nggak sanggup Ngegoes Nanti aku Rekam lagi Ini aku Udah 80% Besti Udah 80% Perjalanan Nah Disitu Dia ada Danau Di daerahku Ini emang Terkenal Banyak Danau Apa Emang Di Polandia Banyak Danau Ini ada Wisata Danau Terbesar Di Kota Ini 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 adalah Kota Kota Kecil Yang Bernama Gorsno Sebentar lagi Aku sampai Supermarket Ini aku Udah Capek Harusnya 30 menit Berjalanan Ini Aku udah Memakan Waktu 45 menit Nah Ini Aku Mau Jalan Lagi Ini Aku Sudah Memasuki Kota Kecilnya Yang Ada Di Tetangga Dari Kota Tempat Kutinggal Aduh Maaf Bahasanya Beratakan Ini Udah Bener Kecapean Saya Udah Kecapean Banget Udah Muot Pasti Kalian Muka Muka Lesuk Ini Bener Capek Saya Jalan Menuju Kesini Nanjak Terus Nanti Pulang Yang Enak Disini Yang Aku Aneh Gak Ada Jual Es Krim Es Krim Ini Di Polandia Kalau Musim Panas Ada Jual Es Krim Di Jalan Jalan Ini Gak Ada Disini Ini Kalau Gak Salah Kalau Gak Salah Ini Kota Terkecil Yang Ada Di Polandia Bukan Pedesaan Ini Kota Kecil Rumah Rumah Sudah Mulai Banyak Aku Udah Sampai Aku Parkir Sepedanya Disini Waktunya Kita Masuk Ini Supermarket Cuman Belanja Disini Aku Belanja Dulu Ada Toge Tapi Gak Ada Toge Yang Kayak Kita Gak Ada Toge Orang Asia Disini Orang Orang Sini Togenya Kecil Kecil Yang Kayak Aku Tanam Ini Toge Pahit 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 Tahu Kecil Tahu Kecil Gak Beli Tahu Nah Ini Ada Buah Buahan Aku Mau Beli Ini Dehenya Bawang Eh Jeruk Nipis Tanam Tanaman Lucu Ya Ini Lucu Ya Ya Mati Yang Ini Ada Roti Roti Ini Ada Pie Pie Plum Ini Pie Plum Aku Enggak Beli Aku Mau Beli Roti Aja Roti Untuk Bikin Sandwich Nah Ini Enak Kalau Bolunya Orang Sini Ini Itu Bolu Kue Untuk Pasca Cuma Setiap Hari Ada Di Supermarket Ini Supermarket Yang Lumayan Lengkap Ini Rasa Lemon Aku Suka Yang Gak Ada Rasanya Ini Raymond Juga Enak Cuma Aku Sukanya Yang Gak Ada Rasanya Nah Ini Dia Mana Ini Kayaknya Enak Kue Butter Eh Bab Kayaknya Ada Yang Kayak Gini Ini Ini Dia Dia Pake Yogurt Yang Itu Rasa Lemon Cuma Kayak Gini Bentuknya Nanti Nanti Aku Coba Aku Enggak Dulu Mana Roti Yang Biasa Ini Dek Gini Teko Penyaring Itu Kita Beli Minum Dulu Buat Di Perjalanan Ini Aje Dih Ini Kue Beli Ini Belanjaan Ko Ada Air Putih Macamnya Yang Bergas Dan Yang Biasa Yang Mineral Biasa Ada Juga Yang Mengandung Vitamin Kayak Yang Ijo Itu Akhirnya Minum Juga Aku Harus Cepat Cepat Pulang Nanti Aku Kasih Tahu Apa Yang Aku Beli Perjalanan Ke Rumah 30 Menit Cuma Karena Aku Enggak Kuat Nanjak Nanjak Nanti Kalau Perjalanan Pulang Lebih Berkurang Nanjak Nanjak Sampai Rumah Juga Aku Unboxing Apa Yang Aku Beli Tadi Oke Dan Sampai Rumah Hujan Saya Ini Apa Yang Aku Beli Ini Aku Beli Apa Daging Slice Ham Apa Bukan Sih Ham Ya Daging Ayam Kalkun Terus Ada Ini Keju Terus Aku Beli Sunscreen Ini Sunscreen Aku Beli Harus Banget Saya Ternyata Setelah Nggak Pakai Sunscreen Di Badan Badanku Setelah Kena Panas Disini Panas 25 derajat Itu Kayak Kayak 30an Di Jakarta Di Indonesia Kemarin Aku Ke Danau Nggak Pake Sunscreen Langsung Merah Merah Bagian Bagian Ini Punggung Cuma Muka Aku Aja Yang Terselamatkan Karena Muka Aku Aja Yang Pake Sunscreen Jadi Ini Aku Mau Pakai Kalau Nanti Kita Panas Panasan Terus Aku Beli Tomat Ini Ini Kayaknya Kayak Tomat Yang Aku Tanam Cuman Aku Mau Coba Dulu Ini Rasanya Sama Atau Enggak Ini Segini Harganya 25.000 Besti Teman Tunggu Aku Coba Sama Gak Kayak Tomat Aku Sebelumnya Aku Kasih Lihat Dulu Sabtu Kemarin Aku Beli Tomat Cherry Yang Kayak Gini Ini Kayak Tomat Gede Gak Ada Rasanya Secuil Secuil Doang Asam Cuman Kayak Gitu Cuman Ini Lebih Banyak Dagingnya Dari Tomat Yang Gede Ini Aku Mau Coba Ini Sama Gak Kaya Tomat Aku Cuci Dulu Aku Gak Tau Ya Tomat Aku Waktu Itu Udah Berbuah Satu Warna Merah Begini Kayak Gini Persis Bentuknya Dan Pas Aku Coba Manis Banget Nanti Aku Mau Lihat Perkembangannya Lagi Nanti Kita Cobain Lagi Tomat Sama Persis Gara Sama Tomat Yang Pertama Kalinya Aku Panen Cuman Satu Biji Yang Merah Waktu Minggu Kemarin Cuma Aku Lupa Video Ini Aku Coba Ini Yang Beli Ini Enak Segar Cuman Ini Gak Manis Asam Tapi Ini Enak Juga Kenapa Ya Tomat Aku Manis Banget Yang Aku Tanem Apa Karena Aku Yang Punya Terus Aku Beli Ini Kue Kue Sroberi Dicampur Vla Gitu Aku Beli Jeruk Nipis Jeruk Nipis Ini Udah Jelek Agak Lembek Gimana Gitu Terus Aku Beli Radis Radis Ini Kayaknya Aku Mau Coba Bikin Rujak Ini Sebagai Pengganti Bangkuang Karena Teksturnya Mirip Walaupun Rasanya Beda Teksturnya Mirip Kerenyes Kerenyes Segar Berair Kemudian Aku Beli Roti Roti Buat Dia Kerja Ya Buat Bekal Kerja Cuman Aku Mau Minta Juga Ntar Mau Bikin Roti Pake Telur Terus Hari Ini Aku Nggak Bikin Kopi Jadi Aku Beli Ini Instant Ini Enak Banget Tidak 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 Ini ada Makanan Dogo Makanan Dogo Aku Mau Beli Banyak Karena Ini Murah Yang Ini Banyak Kalau Gitu 400 415 Segeram Ini Cuman Berat Bro Berat Ini Aku Beli Apa Ini Namanya Timun Timun Ini Terus Aku Beli Cabai Buat Bikin Piri Sambal Piri Piri Udah Mau Abis Dan Aku Baru Nyadar Harga Cabainya Satu 3.500 Satu Biji Gini Parah Udah Cukup Sekian Belanjaan Aku Segitu Aja Sampai